Halo teman-teman selamat malam berjumpa kembali di channel ini teman-teman nah teman-teman sobat yang diwan di kesempatan pada malam ini di sini saya mengupdate informasi terbaru yang menurut saya penting untuk para miner dari ketsli untuk dibahas teman-teman nah untuk kali ini kita membahas tentang listingnya teman-teman ya tentang listingnya dari ketsli.io nah disini tadi tadi sih sudah sebenarnya teman-teman ya tapi belum sempat saya buat yang videonya tentang food teman-teman nah food yang nantinya mungkin akan dipakai oleh pihak ketsli untuk menentukan apakah yang harus nanti dilakukan ya bagaimana harus bersikap nantinya tentang listing ketsli terutama waktunya nah disana nanti akan ada penjelasan-penjelasan dari ketsli penjabarannya tentang kalkulasi tentang analisa bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai seorang voter ya atau memberikan suara kepada pihak ketsli tersebut untuk menentukan keputusan kapan seharusnya listing di kuartal mana di tahun berapa dan bagaimana nah nanti kita jelasnya kita lihat dulu teman-teman informasi terbaru dari ketsli nah kita beralih ke telegram komunitinya terlebih dahulu teman-teman ya jadi kalian bisa cari untuk komunitinya itu atau komunitasnya itu disini teman ditokan disini nah ketsli community telegram channel nanti kalian bisa gabung disini untuk informasi informasi lebih lanjut oke kita cek nah teman-teman berhubung disini berbahasa Inggris teman-teman ya nanti kita coba cari bahasa Indonesia nya nah agar mempermudah disini ini terlihat sepintasnya teman-teman ya sepintas dulu 35% presale 35% token terjual artinya tinggal kan mencari 70% nya untuk disetinkan di exchange nah itulah kenapa kita diberikan suatu seperti ini voting yang nantinya kita harus memilih yang mana harusnya dipilih tetapi jangan agak gabah karena disini kita harus melihat penyebarannya terlebih dahulu seperti apakah nah kita coba cek seperti ini man nah iseng-iseng yang saya cari di Twitter ternyata ada yang menerjemahkan teman-teman ya kalau saya lihat di sini sih sepertinya ini dari ketsli community di Twitter mungkin penggunanya ya karena di dalam aplikasi platform ini tidak tertera untuk Twitternya dari ketsli tapi untuk artinya langsung saja kita bisa terjemahkan disini teman-teman ya yang apa dimana ditulis di channel telegramnya atau telegram community-nya Oke kita baca saja masuk ke komunitas kami hari ini tab link survei pengguna komunitas ketsli yang terhormat ketsli saat ini telah menyelesaikan 35% dari pra penjualan atau presialnya menunjukkan bahwa setelah tambahan 35% token dijual di pra penjualan itu akan terdaftar di bursa artinya targetnya akan 70% nah jika seandainya ditambah lagi 35% 35% nya itu akan di listingkan di bursa di exchange misalnya seperti apa target-targetnya akan ada di banyaknya bebit kecuin dan sebagainya di bawahnya yaitu itu akan mungkin listingkan di sana jika sudah mencapai 70% nya nah dengan target penyelesaian diharapkan pada kuartal keempat tahun 2023 target penyelesaiannya adalah kuartal keempat tahun 2023 kalau kita lihat itu kan kuartal keempat itu sekitar bulan Oktober November dan Desember jadi tiga bulan terakhir dari tahun 2023 ini yaitu targetnya nah disini preferensi anda ini acuan kita nah disini di percepat daftar atau percepat listing maksudnya reman trading untuk menghasilkan anda ingin katli nah berdagang untuk menghasilkan anda ingin katli meningkatkan upaya pemasarannya dan terdaftar di bursa sesegera mungkin pilihan ini memungkinkan anda berdagang berdasarkan kinerja pasar token untuk meraih keuntungan jadi kan kalau di katli tersebut kan kalau listing tuh ada harganya meningkat dua kali terlipat dari harga buyback kalau saya cek tadi itu seperti itu kalau dari harga beli kita bertambah lagi berapa persen nah disini mencetak token nih pilihan kedua mempertaruhkan untuk menghasilkan anda lebih suka mengeluarkan lebih banyak token pilihan ini memungkinkan anda mendapatkan hadiah staking harian yang stabil sebesar 3% dengan membuatkan mekanisme staking yang ada nah jadi seperti itu ada setelahnya mencetak token atau menting lagi teman-teman ya yang dimana disini kita bisa menghasilkan hasil staking 3% nah apakah langsung segera dilakukan listing atau bagaimana nah itu nanti intinya nah analisisnya analisis kelayakan token menting nah dihitung berdasarkan harga free sale atau perpenjualan token 0,004 nah ini adalah harga belinya dan total pasokan adalah 2,1 miliar nah 2,1 miliar ini harga eh ini adalah supply dari ketsli 2,1 miliar atau 2,1 miliar jutaan man nah kapital yang sisi pasar perpenjualan atau free sale kami hanya 8,4 juta dolar nah market capnya nyan man namun dengan ukuran komunitas kami saat ini yang terdiri dari 270 ribu anggota nah untuk komunitasnya kan ada terhadap telegram channelnya nyan man di telegram untuk komunitasnya nah yang ini maksudnya man 270 ribu kalau saya cek di sini nah ini kan 281 sekarang man nah ini 281 kalau kita cek di sini nah mungkin dari sini dilihat man ya nah eh kapalasi pasar ketsli saat ini tapaknya relatif kecil menunjukkan potensi ruang untuk pencetakan token nah kalau di kalau di analisis katanya pentingnya lagi untuk potensi minting atau menciptakan token kalau menurut saya seperti itu teman-teman ya jadi untuk kemungkinan kalau kalau pihak ketslinya mengalisis itu penting lagi untuk melakukan staking nah sebenarnya melakukan minting dan tidak melakukan listing cepat nah seperti itu kalau kesimpulan saya teman-teman jadi di sini nantinya teman-teman bisa langsung saja lihat di sini nah di sini di dalam telegramnya langsung dah seperti ini man to ensure more accurate voting please read the voting instruction before voting nah untuk memastikan akurasi voting tolong dibaca perintah voting sebelumnya jadi benar-benar kita baca kalau sudah oke nah sini ada ke penjelasannya no minting expected listing kuartal keempat 23 ya tidak dilakukan lagi minting diharapkan listing di kuartal keempat 2023 yang ini minting 2 miliar lebih token diharapkan listing di akhir di akhir atau kuartal kedua 2024 nah kalau kuartal kedua kan sekitaran Maret April Mei banyak kalau nggak salah teman-teman ya Maret April Mei eh Januari Peribu Maret April Mei Juni diharapkan yang terakhir itu kalau dilakukan minting lagi yaitu melakukan staking misalnya teman nah yang ketiga adalah minting 8 miliar nah minting 8 miliar lebih token diharapkan 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 listing di akhir eh 2024 dan di kuartal di akhir atau ini maksudnya Maret ya and of kuartal kedua 25 jadi intinya nih 2025 Arman kuartal kedua berarti April Mei Juni 2025 nah disana Maret ya di akhir-akhir itu maksudnya Maret jadi sekitaran Juni 2025 jika menambah lagi token menjadi 8 miliar seperti Maret kalau misalnya 2 miliar ini lewat token itu dilakukan minting ini Maret jika tidak ada minting lagi dari hasil supply sekarang itu berakhir di diharapkan di kuartal keempat 2023 jadi teman-teman mengambil keputusan yang mana jika ingin cepat listing bisa menggunakan ini jika masih ingin melakukan staking dan melakukan minting ditambah lagi untuk tokennya menjadi 2 miliar nah itu diharapkan kuartal kedua 24 jika ingin lagi minting lebih lama untuk listingnya ini dilakukan penaman token lagi 8 miliar nah yang mana kalian pilih nah kalau saya sendiri sih yang tengah-tengah ya hanya tengah-tengah agar nantinya jika kalian melakukan mint staking lagi mengharapkan lagi bisa dengan ini ditambah lagi supply nya jika tidak ini teman-teman ya tergantung masing-masing personal ya ini tergantung masing-masing dan untuk saat ini untuk votingnya itu merata aman 30 persen 35 persen 30 persen kalau kita lihat seperti itu merata ya oke dan lebih banyak sih yang ini mana antara yang dua dan yang tiga lebih banyak yang ingin melakukan staking atau minting kembali oke itu menurut saya ya bagaimana menurut kalian jadi seperti itu saja sebenarnya teman-teman ya informasi pada kali ini dan kalau kita cek di dalam aplikasinya masih sih untuk penjualan masih bisa normal nah disini saya masih melakukan staking ya masih melakukan staking kembali karena saya pikir di sini untuk melakukan staking mendapatkan nasib income yang lebih man dan disini kalau kita lihat seperti yang saya diutarakan di awal 70 persen sold target exchange nah kalau sudah 70 persen dilistingkan nah jika tidak ditambah lagi supply dan tetap 200 juta ini akan cepat listing tetapi kita tidak melakukan bisa melakukan staking kembali apakah mungkin seperti itu atau bagaimana namanya kalau menurut saya kasih seperti itu dan disini juga buyback price-nya kita lalu kita menjual ya dibeli lagi 0,000333 jika kita melakukan price sale pembelian 0,004 jadi rugi sedikit kalau menjualnya tetapi kalau sudah dilistingkan itu harganya dua kali lipat dari harga buyback 0,00066 teman-teman seperti turunnya dan akan dilistingkan di ini bibit ekonomi kecuen okx wobi dan sebagainya ya oke nah kalau yang main yang ini stakingnya masih berjalan normal kalau dalam segi story saya cek kemarin masih bisa melakukan nah komision masih ada stik masih bisa kalau sel tentunya pasti masih bisa harman oke teman-teman ya mungkin itu saja kesempatan pada kali ini yang penting mungkin saya sampaikan intinya kalian berarti-arti sekali untuk melakukan voting karena itu adalah pengambil keputusan dari pihak kekli untuk menentukan kapan harus listing bagaimana untuk mengikapi dari keinginan dari komunitas teman-teman ya oke itu saja sampai jumpa dan semoga bermanfaat salam cuan dan tetap semangat jangan lupa untuk nyalakan notifikasi lonceng see you in next video bye-bye jangan lupa untuk subscribe dan loncengnya guys selamat menikmati Terima kasih.